Di Pasar Senen Jakarta kita bergeser ke Rifki yang sudah berada di Celinyi. Rifki apakah masih terjadi peningkatan arus meski sebenarnya puncaknya dikatakan sudah usai? Selamat sore Anggi dan pemirsa juga betul sekali memang puncak dari arus balik pemudik di masa lebaran 2024 yang melalui jalur selatan ataupun jalur nagrek ini dikatakan sudah usai sejak kemarin minggu 14 April. Yang mana kini memang volume ataupun jumlah kendaraan yang memasuki ke gerbang Tol Cilenyi dengan asal arus jalur selatan itu sudah mulai berangsur kembali normal. Meskipun memang hingga saat ini kami masih memantau adanya sedikit antrean dari kendaraan yang ingin memasuki gerbang Tol Cilenyi menuju ke arah Bandung dan juga Jakarta. Namun kondisinya sangat jauh berbeda dengan hari-hari sebelumnya yang dikatakan sebagai hari puncak di mana terjadi antrean sangat signifikan di gerbang Tol Masuk Cilenyi di mana memang untuk hari ini pihak jasa marga Cilenyi mengatakan masih ada sedikit penambahan arus dari Tol Cipali dan juga Cisumdau yang kemudian kendaraan ini ikut masuk ke dalam Tol Cilenyi. Dan untuk kondisi saat ini saja sebetulnya masih dikatakan lancar meskipun dalam kondisi ramai dan pihak jasa marga Cilenyi pun mengatakan ini merupakan kondisi yang normal seperti di hari-hari biasa. Meskipun memang untuk saat ini pihak jasa marga mengatakan sudah ada lebih dari 28 ribu kendaraan yang memasuki gerbang Tol Cilenyi mengarah ke kota Bandung dan juga Jakarta. Meskipun kalau kita bandingkan dengan hari puncak ini sangat berbeda di mana pihak Tol Cilenyi sendiri menerima setidaknya lebih dari 47 ribu kendaraan dengan arah Jakarta dan juga Bandung. Dan mulai berkurangnya ataupun kembali normalnya kondisi arus lalu lintas di gerbang Tol Cilenyi ini juga dikarenakan dari arus di jalur selatan ataupun nagrek yang hari ini sudah mulai melandai. Hal ini pun dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan yang mengatakan puncak dari arus balik lebaran 2024 ini sudah terlewati kemarin. Yang mana untuk hari ini saja berdasarkan lapor terbaru meskipun memang masih ada sedikit peningkatan jumlah arus kendaraan di jalur nagrek dengan dinas perhubungan yang mengatakan saat ini sudah ada sekitar 81 ribu kendaraan yang melintasi jalur nagrek dengan arah Bandung dan Jakarta. Namun bila dibandingkan sangat jauh angkanya, bila dibandingkan dengan hari puncak kemarin dengan kondisi yang padat cukup signifikan dari pergerakan 143 ribu lebih kendaraan yang mengarah ke kota Bandung dan Jakarta. Dan untuk sementara, demikian laporan kami dari Cilenyi, Monitor Mudik Metro TV. Nikmati semangat perjalananmu. Rifki Nafis melaporkan dari Tol Cilenyi, Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan Sarah Ruhendi melaporkan dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih, rekan-rekan. Kemisian, semoga informasi yang kami hadirkan tadi dapat menjadi referensi Anda untuk menentukan waktu arus balik dan juga jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Demikian Monitor Mudik Metro TV dan nikmati semangat perjalananmu. Terima kasih.